Intro Sejak ada wabah covid-19, Arief yang biasanya rame order penumpang, jadi beralih ngambil order food dan antar barang. Setelah jam 8 malam, saya dapat orderan makanan. Oh, ini makanya masuk nih orderan nih. Setelah saya meluncur tempat makanannya. Pas selesai orderannya, saya meluncur tempat dekat samar. Setelah jalan, itu jalan sepi banget. Nggak ada orang bersama sekali. Saya nyasar tuh, nyari alamatnya bingung. Akhirnya saya tolong ke kamarnya tuh. Iya, halo. Halo, mbak. Saya nyasar nih, mbak. Belah mana, mbak ya? Mas, emang dimana sekarang? Dekat jembatan, mbak. Oh, dari jembatan. Masnya lurus aja nih, mas. Sampai nggak jauh dari jembatan itu, nanti masnya ketemu pohon yang ada putih-putih itu. Nanti dari situ masnya lurus aja. Belah kiri. Nah, rumah saya di sebelah kanan, mas. Yang rumah kedua. Iya, mbak. Saya jalan ya. Saya mulai jalan kiri-kanannya banyak pohon. Saya antara takut sama bingung. Pas ada pohon gede, ada mohon putihnya, lambai-lambai begitu. Lihat itu saya langsung kabur, ngacep gas langsung. Tidak lama saya sampai ke rumah customer-nya. Nampak mas. Mbak, jalannya sedih banget, mbak. Di pohon ada putih-putih, mbak. Oh, itu emang PRT sedang aja, mas. Naruh putih-putih di pohon. Sekarang kan lagi pada musuh virus, biar orang-orang tuh pada nggak keluar dari rumah. Tapi saya takut banget, mbak. Yaudah, mas. Kalau pulang, jangan lupa situ lagi ya. Nanti mas, muter balik aja. Iya, mbak. Ini jadi berapa, mas? Jadi 80, mbak. Idannya 50, angkasnya 20. Nih, 100 ribu. Terima kasih, mbak. Makasih, mbak. Makasih, mbak. Makasih, mbak. Pas saya minum, tahun kekuasaan mungkin saya buru-buru balik. Saya ketakutan buru-buru. Emang sepi banget jalannya. Masih untung cuma kain putih, bang. Hahaha. Emang harus banyak ide sih ya, biar warga nurut untuk di rumah aja. Sehat selalu ya, Bang Arief. Uatah, tumak. Aaaah. Tiba-tiba. Terima kasih telah menonton!